BAB 921 Veteran Yudhai yang memberikan kontribusi besar untuk Daxia pada awalnya, jika bukan karena 800 tentara mati yang dibunuh oleh dewa-dewa mereka dan tetap di lembah serigala salju, sia besar mungkin akan sedih dan orang-orang tidak akan bisa hidup, pahlawan tua seperti itu harus diingat oleh banyak orang, dan orang-orang Daxia tidak boleh melupakan prestasi mereka, tidak ada yang namanya waktu tenang, hanya saja seseorang membawa beban Un. Pukmu, tanpa prajurit yang dikorbankan itu, Daxia akan mati sejak lama, di mana akan ada kesenangan dari para bajingan ini, bahkan Markis yang lay dari Yuncheng yang pemberani dan setia telah mewarisi bayangan leluhur dan digantikan oleh pangkat turun-temurun, jika bukan karena eksploitasi militer leluhurnya, tidak akan ada. Hari ini, juga untuk musim panas yang hebat, leluhur Markis of Zom Yong tidak hanya memenangkan gelar, tetapi juga menikmati kemuliaan dan kekayaan. Bersama seluruh keluarga, tapi veteran Yudhai hanya bisa menjual ubi jalar panggang di jalanan, kontras yang begitu mencolok benar-benar mengerikan, dan sekarang, di mulut Yang Tianjun, veteran yang tangannya patah dalam pertarungan musim panas telah menjadi orang tua yang tidak berguna. Sikap arogan ini membuat Ye Lingtian terbakar amarah, melihat tatapan marah Ye Lingtian, Yang Tianjun tidak menganggapnya serius dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa orang tua cacat itu mematahkan lengannya di medan perang, mengapa sampah seperti itu harus menjadi kepala seksi Birokonstruksi Perkotaan, posisi itu adalah bernilai jutaan, untuk dapat memberikan kontribusi pada perbendaharaan kecil pemuda ini juga merupakan suatu kehormatan bagi orang tua lumpuh itu, Yang Tianjun sangat arogan sehingga dia tidak menganggap serius Yudhai sama sekali, orang seperti dia selalu hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dan tidak akan mempertimbangkan orang lain sama sekali, demi keuntungannya sendiri, dia bisa melakukan apa saja, Kalau tidak, tidak akan ada Feng Yuelou, Yang Tianjun tidak begitu jelas tentang perbuatan veteran Yudhai, tetapi bahkan jika dia tahu apa yang telah dilakukan pihak lain, dia akan menerima begitu saja, dalam kesadarannya, karena veteran Yudhai adalah bukit Daxia dan berkontribusi pada Daxia, itu juga bonus. Hal-hal di dalam, apakah Anda ingin posting penting setelah pensiun, maaf, Daxia tidak akan mendukung orang yang tidak berguna seperti Anda, jadi lebih baik untuk menjual posting dan meningkatkan penghasilan Anda, Yang Tianjun tidak akan tahu bahwa leluhurnya hanyalah veteran Yudhai, orang seperti itu, tanpa rasa hormat dari orang lain dan penghargaan dari orang suci, tidak akan memiliki keluarga yang hari ini, nama Hou Zom Yong, saya tidak tahu berapa banyak manfaat yang telah dibawanya ke Yang Tianjun, tapi sekarang, dia memandang rendah seorang pahlawan tua, sama saja dengan memandang rendah leluhur keluarga yang, sikap Yang Tianjun terhadap veteran Yudhai juga memengaruhi sekelompok besar playboy di sekitarnya, yang memandang Ye Ling Tian dengan dingin dan berkata, Tuan muda yang benar, tidak ada latar belakang seperti ini, seorang lelaki tua tanpa koneksi, senang bisa kembali dari medan perang dua jika Anda ingin menjadi kepala seksi. Biro Konstruksi Perkotaan, maukah itu membuat orang tertawa terbahak-bahak, merupakan kehormatan bagi Yudhai untuk dapat berkontribusi pada perbendaharaan kecil Tuan Muda yang kami, dia adalah pria tua cacat dengan lengan patah, mengapa dia harus memanfaatkan Biro Konstruksi Perkotaan, yang-yang melakukan pekerjaan dengan baik, jika orang seperti itu menjadi kepala bagian Biro Konstruksi Perkotaan, bukankah itu akan membuat kita terlihat seperti tidak ada Seo Rangpun di Yun Cheng, orang tua dan cacat yang tidak berguna ini, seharusnya mati di medan perang sejak awal, dan dia kembali ke Yun Cheng hidup-hidup, yang akan mempermalukan Yun Cheng dan menambah beban bagi Dasia, bajingan ini, kata-katamu, kata-kataku, hingga serangan Yudhai, bab 922 di mata mereka, tidak ada pemujaan dan penghormatan untuk para pahlawan yang bertarung, tetapi hanya penghinaan dan penghinaan, menurut mereka, pahlawan tua. Seperti Yun Dhai adalah bagian bawah Daxia, dan itu adalah tugas mereka untuk membayar Daxia, dan para pria ini hanya perlu menikmatinya, diam, tiba-tiba, Ye Lingtian berteriak keras, seperti Guntur yang mengejutkan, yang memenuhi semua orang di ruang pribadi, semua orang, termasuk Yang Tianjun, terkejut dengan omannya, mereka merasa ketakutan, dan telinga mereka masih berdengung, tatapan tegas Ye Lingtian menyapu penonton, setajam pisau, banyak orang tidak berani, menatapnya, dan dengan cepat menundukkan kepala, di bawah tatapan matanya yang dingin, seolah-olah binatang di alam menjadi sasaran alam, musuh, veteran, jangan dipermalukan, suara Ye Lingtian nyaring dan kuat, bergema di seluruh hadirin, lengan yang hilang Yudhai adalah karena membela keluarga dan negara dari mana datangnya hari-hari damai ini, pahlawan tua seperti itu pantas dikagumi, dengan mengatakan itu, Ye Lingtian menunjuk ke botol anggur di atas meja, dan berkata lagi, kalian semua harus berlutut dan bersujud dan memanggang segelas anggur, kami untuk bersulang untuk orang tua dan cacat itu, setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, seorang pria kaya generasi kedua yang kaya bertanya, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, matanya dalam, penuh nostalgia, dia berkata dengan berat, kamu harus bersulang untuk semua orang yang setia dan kuat yang maju untuk negara. Sambil mengatakan ini, Ye Lingtian mengingat kuda emas dan kuda besi di medan perang saat itu, dia pertama kali bergabung dengan pasukan kematian perbatasan, mulai dari pion paling biasa, tumbuh selangkah demi selangkah menjadi pemimpin tertinggi barat daya, dan akhirnya menjadi raksasa dengan satu juta pasukan, dia pernah memimpin pasukan Huben, bertempur sejauh ribuan mil, menerobos ibu kota negara musuh, dan melakukan eksploitasi militer yang tak tertandingi. Hari ini orang bijak berterima kasih atas jasanya, dan secara pribadi memimpin pejabat sipil dan militer untuk menyambutnya, dan menyegel pangkat militernya sebagai tidak memenuhi syarat, yang dapat dikatakan di bawah satu orang dan di atas 10 ribu orang. Guru nasional secara pribadi menuliskan sepasang kata untuk memuji eksploitasi militer Ye Lingtian yang luar biasa. Rajurit nasional tidak tertandingi, meskipun Ye Lingtian telah bertempur di medan perang selama beberapa tahun, tahun, dia telah membuat eksploitasi militer abadi dan meninggalkan nama yang bagus di perbatasan, namun, dia juga memiliki ratusan ribu tentara dan rekan yang mati untuk musim panas hebat, mayat dan jiwa mereka masih di perbatasan, dan sulit bagi mereka untuk kembali ke kampung halamannya. Suatu kali, di tembok kota kekaisaran negara musuh itu, memandangi gunung-gunung mayat dan lautan darah, Ye Lingtian dengan sungguh-sungguh berjanji ke langit, dia tidak akan berusaha. Untuk menyegel Serigala, saya tidak ingin menjadi terkenal di dunia, saya hanya berharap bahwa semua roh kepahlawanan para pejuang Daxia dapat beristirahat dengan tenang, dia, Ye Lingtian, tidak berhutang apapun kepada siapapun di dunia, hanya berhutang budi kepada putra-putra baik yang mengorbankan hidup mereka untuk negara dan mengubur tulang-tulang mereka di pegunungan. Sekarang, di depannya, seseorang berani tidak menghormati pertempuran Daxia pahlawan, Ye. Lingtian membiarkan mereka memanggang segelas anggur untuk semua pahlawan yang dikorbankan, yang mengajarkan mereka untuk kagum, mendengar kata-kata Ye Lingtian, pesolek dengan kepala berminyak dan mie tepung tidak bisa menahan tawa, hahaha kataku Stinky Boy, apakah kamu di sini untuk bercanda hari ini, ayo berlutut dan bersulang untuk sekelompok orang mati, miliki mimpi musim semi dan musim gugurmu, setelah mengatakan itu, pria itu mengulurkan tan. Ganya, mengambil sebotol anggur putih di atas meja, dan membanting ke arahnya, Ye Lingtian membanting pintu, di mata orang-orang ini, tidak ada yang namanya kehidupan manusia, selama mereka bergerak, mereka pasti akan memukul kepala orang lain, terlepas dari apakah mereka akan membunuh mereka atau tidak, bajingan ini menamparkan dengan marah, jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dengan mudah, dan dia akan benar-benar memukulnya di dahi. Namun, berdiri di depannya pada saat ini adalah Kapten Harimau Peringkat 5 Sejati, Wei Lei telah bertugas di tentara di perbatasan barat daya selama lebih dari 10 tahun, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahaya yang dia hadapi tidak ada habisnya, tempat latihannya sangat kaya, di mata Wei Lei, aksi bocah bajingan ini memegang botol dan memukul dahinya sama konyolnya dengan trik anak kecil, tanpa ancaman sedikitpun, dua wash, Wei. Lei mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih pergelangan tangan pria itu, membuatnya tidak bisa bergerak, memblokir serangan seseorang bukanlah konsep yang sama dengan menangkap tangan seseorang yang bergerak cepat, Wei Lei baru saja menunjukkan keterampilan ini, dan langsung membuat yang Tianjun menyipitkan matanya sedikit lebih takut, bocah playboy itu menarik pergelangan tangannya, tapi dia tidak melakukannya, dia hanya berhenti merontah, menunjuk Wei Lei. Dengan jari lainnya, dan berteriak padanya, sikapnya sangat arogan, lepaskan lausu, tangan tuan muda ini juga bisa digenggam oleh cakar anjingmu, dan bahkan tidak lihat dirimu sebagai apa, bab 924 selama ini, dan jika kamu berani mengatakan omong kosong, aku akan memberimu pelajaran, Wei Lei mendengus dingin, dan langsung memutar tangan kanannya, kaca, pergelangan tangan playboy-boy itu langsung patah. Ah ah ah, T.M.D. mu benar-benar berani menyakitiku, mencari kematian, setelah playboy-boy berteriak, dia masih mengancam Wei Lei, Wei Lei mengerutkan kening, mengambil sebotol anggur putih, dan menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya sendiri, dia menghancurkan botol dengan kekuatan di kepala pria itu, dan darah menyembur keluar, itu belum berakhir, Wei Lei kemudian menendang dan mematahkan lutut pria itu, dari Wei Lei yang menghalangi playboy-boy hingga, menendang kakinya, seluruh prosesnya rapi dan mulus, retak, retak, setelah suara dua tulang yang patah terdengar, tempurung lutut pria itu hancur, dan dia tidak bisa lagi berdiri, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan lembut, bahkan jika keterampilan medis dasia sangat maju, tetapi setelah tempurung lutut dihancurkan, pria ini tidak akan pernah berdiri lagi selama sisa hidupnya, baru saja bocah bajingan ini tidak mau berlutut dan bersulang untuk pahlawan yang mati demi negara, dan bahkan mengucapkan kata-kata gila kepada Ye Lingtian, dan bahkan ingin menghancurkannya sampai mati dengan sebotol anggur, namun, di kehidupan selanjutnya, dia akan berlutut sepanjang waktu, dan tidak pernah bisa berdiri lagi, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir pingsan, adegan tiba-tiba ini mengejutkan penonton, karena Wei Lei bergerak terlalu cepat, dari menembak hingga menaklukkan musuh, tampaknya semulus adegan pertempuran di film, tidak ada tempat untuk stagnasi. Setelah waktu yang lama, sisa talenta akhirnya bereaksi, melihat rekan mereka terluka, generasi kedua yang kaya itu sangat marah, mereka terbiasa menjadi sombong, tetapi pada saat ini mereka tidak menyadari keseriusan masalah, mereka menunjuk Wei Lei dan Ye Lingtian, dan mengutuk, kalian berdua bajingan benar-benar terluka, dong sao, tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup hari ini, yang sao, kan, tidakkah kamu memandang tuan muda di matamu, jika anda berlutut, dan meminta maaf sekarang, mungkin kita bisa membiarkan yang sao Wang terbuka, dan meninggalkan anda dengan seluruh tubuh, jika anda masih menolak, ketika Hou Ye maju, itu akan membawa bencana bagi keluarga dan bahkan sembilan klan, anak-anak yang lucu ini tidak bisa berhenti memarahi, di antara garis, itu penuh dengan ancaman bagi Ye Lingtian dan keduanya, namun, Ye Lingtian menutup telinga dan mengambil kata-kata umpatan yang mereka keluarkan dari, telinganya, Ye Lingtian melirik semua orang, mengambil botol minuman dari Wei Lei, membuka tutup botol, dan bau alkohol yang menyengat menyebar ke segala arah, dia mencibir, mengambil beberapa langkah ke depan, menatap pesolek dengan kepala berminyak dan wajah tepung, dan berkata, karena kamu tidak ingin bersulang sekarang, aku akan melakukannya untukmu, dengan itu, Ye Lingtian langsung mencubit dagu pesolek, mengarahkan botol minuman keras ke mulutnya, dan, memaksanya masuk, bab 925, Ye Lingtian membanting mulut botol minuman keras langsung ke minuman konsentrasi tinggi gudong, yang mengalir ke tenggorokannya, ke perutnya, perasaan terbakar membuat pria itu merasa tubuhnya ada di mana-mana, akan terbakar, dia menggelengkan kepalanya dengan liar, mencoba melepaskan botol itu, tapi Ye Lingtian menahan bagian belakang kepalanya, dan membuat mulutnya rah. Pat dengan mulut botol, jadi dia tidak bisa menggelengkan kepalanya sama sekali, minuman keras masuk ke tenggorokannya, dan tubuhnya terbakar, bocah bajingan ini tersedak sampai memerah, dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dengan hanya lengan yang tersisa, dia terus meraih tangan Ye Lingtian, namun, itu tidak berhasil sama sekali, tangan Ye Lingtian seperti penjepit besi, memegang pria itu erat-erat, memastikan bahwa setiap tetes minuman keras tidak akan keluar dari mulutnya, tidak lama kemudian, sebotol minuman keras dituangkan ke dalam perut pria itu, membuat perutnya terlihat lebih besar, mulut dan tenggorokannya sudah lama hilang kesadaran, tubuhnya berkedut, dia sudah mabuk dan pingsan, begitu Ye Lingtian melepaskan, lebe itu jatuh ke tanah, alkohol yang bercampur dengan asam lambung perlahan-lahan mengalir kembali dari mulutnya, dan segera menjadi pantai besar, melihat Ye Lingtian meminum alkohol secara paksa, semua orang marah, pria ini memiliki identitas yang baik, dia adalah tuan muda dari keluarga Dong, salah satu dari tiga pengusaha kaya di Yun Cheng, dan keluarga Dong memiliki pengaruh besar di Yun Cheng, yang melibatkan real estate, keuangan, perdagangan, pengiriman dan bidang lainnya, Dong Sao adalah putra tertua dari keluarga Dong, dan sangat dicintai oleh seluruh keluarga, jika benar-benar ada yang salah, Yang Tianjun tidak akan bisa membereskan kekacauan itu, bahkan jika dia adalah ke ponakan dari Ho Zongyong, dia masih harus memberikan beberapa wajah kepada keluarga Dong, jika Yang Tianjun berselisih dengan keluarga Dong, Marcus of Zongyong mungkin akan memarahinya beberapa patah kata, mulut dandi, ini benar-benar tidak berguna, itu hanya sebotol anggur putih, seperti yang dikatakan Ju, Ye Lingtian melemparkan botol anggur di tangannya, dan pecahan kaca berserakan di mana-mana, melihat tindakan Ye Lingtian, yang Tianjun tidak bisa menahan amarahnya lagi, menatap Ye Lingtian, dia menggertakkan giginya dan berkata, Bocah Bau, kamu datang kepadaku untuk membuat masalah bagi seorang lelaki tua dan cacat, tahukah kamu betapa kuatnya Tuan Muda ini, aku adalah keponakan Markis, Don apakah kamu benar-benar ingin melawanku secara langsung, Yang Tianjun masih tidak dapat mengetahui detail Ye Lingtian, tetapi menilai dari situasi tembakan Wei Lei barusan, dia tahu bahwa dia mungkin adalah orang yang tangguh, musuh, melihat betapa kuatnya itu, tetapi mampu menakuti lawan secara langsung, Tuan Muda yang masih sangat senang, secara umum, selama itu adalah orang yang datang untuk mencari tempat, setelah Yang Tianjun membuat identitasnya jelas, kebanyakan dari mereka tidak berani terus membuat masalah, Yang Tianjun naif berpikir, ketika Ye Lingtian mendengar gelar Markis of Zongyong, dia juga akan merasa takut dan memilih untuk tunduk pada dirinya sendiri. Tidak, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, ketika Yang Tianjun melihatnya menggelengkan kepalanya, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia pikir Ye Lingtian pengecut, siapa yang tahu saat berikutnya, Ye Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, aku menyerangmu, aku tidak akan memukulmu dengan keras paling-paling, aku akan membunuh seekor lalat, meskipun suara Ye Lingtian diam, itu meledak seperti petir di arena, semua pria tercengang, aku terpana, aku tidak percaya. Telingaku, kupikir aku berhalusinasi, lalu aku pingsan, sampah.